Sengah pandemi COVID-19, proses belajar mengajar sekolah dilakukan secara daring, tidak dalam bentuk tatap muka. Sistem belajar mengajar ini menjadi beban bagi siswa maupun orang tua yang mesti membelikan kuota agar mudah mendapatkan akses jaringan. Kondisi ini menjadi perhatian serius SMA Negeri 1 Ambawang Kabupaten Kuburaya dengan memberikan kuota gratis kepada siswa selama belajar sistem daring. Dari 651 siswa, 90% diantaranya menggunakan jenis kartu yang berbeda, maka dari itu pihak sekolah memfasilitasi dengan kartu yang sama. Sementara bagi siswa yang tidak memiliki handphone, maka diwajibkan datang ke sekolah belajar mengikuti jadwal yang tersedia dengan menggunakan fasilitas sekolah seperti lab komputer. Kuota gratis yang diberikan sekolah sebesar 3GB untuk masa pemakaian selama 1 bulan. Kami kira cukup untuk pembelajaran ini 3GB, selebihnya adalah tanggung jawab dari orang tua untuk pembelajaran ini. Kecuali siswa yang tadi tidak punya HP, itu ada sekitar 15-an siswa, dia belajarnya di ruang komputer. Meskipun belajar secara online, namun sekolah tetap absensi siswa. Bagi yang tidak mengikuti belajar online, akan mendapatkan sanksi dan teguran dengan memanggil orang tua dan dievaluasi di bulan September. Adanya bantuan dari pihak sekolah ini sangat membantu, yang kurang mampu juga untuk beli kuotanya. Oke, gimana? Dari kuota 3GB itu cukup nggak digunakan dalam waktu sebulan? Sebenarnya sih kalau misalnya kita mau, gimana ya, pandai-pandai lah untuk menggunakannya, irit juga. Selama pembelajaran ini sudah ada penggunaannya untuk belajar? Belum sih, belum ada di, kartunya juga belum bisa diaktifkan. Oke, kira-kira kapan itu bakal digunakan? Mungkin, Senin depan sudah bisa kayaknya. Kalau misalnya hanya menggunakan classroom, mungkin itu cukup untuk 3GB. Tapi kalau misalnya ada seperti pembelajaran Zoom, menggunakan Zoom ataupun Google Math, mungkin itu tidak cukup menurut saya. Dari Kuburaya, Alan dan Mulia di Berkat News TV.